Hai selamat pagi teman-teman semua hari ini kita mau mereview terkait dengan pemasangan pipa instalasi gas ke rumah jadi dari beberapa teman-teman menanyakan aman enggak ya pakai pipa pakai gas ya ke rumah ya tentunya aman dong ya jadi sudah banyak pelanggan ke rumah-rumah yang menggunakan gas terutama untuk memasak walaupun bisa digunakan juga untuk eh apa mau itu digunakan air panas saat mandi ya jadi menggunakan water heater Oke ini kita lihat pemasangannya akan ditanam di lantai dan ke dinding rumah jadi teman-teman sudah lihat ya tadi Bagaimana pipanya belok-beloknya ya untuk biar estetikanya bagus setelah selesai nanti rumahnya dibangun ini ditanam di bobok di dinding ya teman-teman bisa lihat ini ke arah kamar mandi ya kemudian ditanam di tembok ya di dinding yang nantinya ini kalau udah selesai ini banyak rintangannya ada pipa air ya belok ke kiri ini yang bawah nih ke ke kompor saluran ke kompor Oke nih instalasi yang nanti di lantainya Oke selesai dipasang tentunya agar dipastikan pipanya ini aman untuk teraliri gas sebelumnya nanti akan kita lakukan pengetesan kebocoran ya ini udah terpasang juga meternya meternya lagi di off ya pop-up nya di close Oke kita coba melakukan uji tes atau tes kebocoran ya uji kebocoran atau tes kebocoran dengan menggunakan air sabun bubble test ya ini sudah oke beberapa titik sudah oke oke sebelum kita lanjut nanti kita lihat hasil pengetesannya kita beralih dulu melakukan konversi burner kompor ya supaya bisa sesuai dengan gas bumi atau gas alam jadi kita biasanya besarkan dari penggunaan LPG sebelumnya itu kecil lubang sekuirnya nanti kita besarkan itu berkisar 1-1,5 diantaranya itu ya untuk penyesuaiannya tergantung besar barangnya eh ya caranya ya kita bor ya kita kita konversi kita bor setelah nanti selesai dibor kita coba nanti kembali lagi pengujiannya ya supaya kita pastikan jalur jalurnya tidak bocor ya ini metode untuk ngebor warnanya simpel ya dibor aja bisa menggunakan bor tangan bor diskret ya dengan diameter mata bor yang sesuai dengan warnernya oke kita balik lagi ke pengujian tadi belum selesai ternyata di pengujian ini ada kebocoran kita temukan ya ini agak cukup rumit ya dia di persimpangan percabangan ya atau DT oke ya kita coba lagi cek yang lain ya kalau tidak ada kita perbaiki yang bocor ya kemudian nanti kita uji lagi setelah selesai pengujian tentunya kita bisa lakukan pengisian dengan gas apabila tidak terjadi kebocoran itu mungkin teman-teman semoga bisa bermanfaat ya satu lagi juga nanti sorry belum kita akhirin sebelum nanti kita akan lihat eh apabila pada posisi valve di meter nanti terbuka ya di depan namun meterannya itu ter apa berputar berarti ada kebocoran apabila tidak ada penggunaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati